Guna mendukung percepatan capaian vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Kediri, beragam cara dilakukan untuk mendorong antusias masyarakat. Salah satunya seperti yang dilakukan pemerintah desa Sukorejo ini dengan memberikan satu botol minyak goreng bagi peserta vaksinasi dosis satu. Sebanyak 400 warga yang mendapatkan jatah vaksinasi berdatangan sejak pagi. Setelah mendaftar dan screening, warga antri menjalani vaksinasi. Usai vaksinasi, mereka diberi hadiah satu botol minyak goreng. Kediri Sukorejo Sri Ruli Triastiwi mengatakan, untuk sasaran vaksin di desa Sukorejo ditarjetkan sebanyak 400 orang. Dan untuk mendorong antusiasme warga agar melakukan vaksinasi, pemerintah desa menyediakan buah tangan minyak goreng satu liter bagi warga yang mengikuti vaksin dosis satu. Alhamdulillah, ini tanggal 11 Desember kita. Yang saya maksudnya itu untuk sapuan, sehingga tidak ada vaksin lagi. Vaksinasi pertama untuk usia 12 tahun ke atas. Bisa minimal 95 persen. Jadi kalau yang belum vaksin, tinggal yang sakit-sakit, yang tidak bisa tervaksin seperti itu. Jadi ini kita tambahkan minyak, memang niat saya. Alhamdulillah kita punya dana untuk ditambah minyak, untuk memberi semangat yang hari ini bisa tervaksin yang belum vaksin pertama. Alhamdulillah ini sudah capaannya dari undangan, sudah 80 persen sudah datang. Kalau ini tadi vaksinasinya apa, Bu, jenisnya? Ini untuk yang pertama preser, kalau kurang pakai Sinovac, Sinovac tambah 500. Ini tadi ada berapa, Bu, pesertanya? Yang kita undangi, 300. Terus ada vaksin kedua, 100. 400. Ini sudah 200 selebih untuk yang datang. Tapi ini sudah masih banyak lah. Alhamdulillah bisa lebih maksimal dari yang kemarin. Insya Allah banyak RT yang sudah free, sudah tervaksin semua. Gadis juga menyebut sebelum pelaksanaan vaksinasi, pihaknya bersama dengan tiga pilar juga memberikan informasi kepada masyarakat untuk mengikuti vaksinasi agar terjat capai 60 persen warga tervaksin dari pemerintah Kabupaten Kediri di bulan Desember ini segera tercapai. Dari Kediri, Januar Dedi, KSTV